Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan belajar study kasus ya, case nya mengenai NIM kita mau ubah NIM ini menjadi data fakultas, jadi di dalam NIM digit ketikanya itu sebenarnya kode untuk fakultas kita mau ubahnya ke dalam untuk fakultas nanti disini kita perlu ada 3 hal yang penting untuk kita ketahui, yaitu pertama mengimpor dari excel ini ke dalam oktav kemudian nanti kita coba menggabungkan well dan if untuk mengubah dari kode tadi menjadi data fakultasnya oke, langsung saja untuk load package package jadi ada namanya package IO itu gunanya untuk mengekspor data excel ke oktav caranya kita aktifkan dulu dengan cara ketik pkg load IO ini kita jalankan dulu run selection oke setelah itu sudah jalan seperti ini kita import datanya import data nah caranya kita buat dulu nama variable nya name terus kita bisa menggunakan perintah xls read ini bawaan dari package IO tadi kita tulis data name dot xlse nah ini kita merujuk dari file yang ini data name dot xls pastikan disini file apa foldernya sudah masuk di folder yang ada file nya kita nah kalau kita menggunakan seperti ini hasilnya nanti berupa angka untuk merubahnya menjadi string atau text kita bisa menggunakan perintah num to str seperti ini nah kita jalankan oke kalau sudah jalan nanti name nya keload di dalam workspace nama variable nya name isinya adalah data mengenai name bentuknya kelasnya adalah char oke selanjutnya kita cari dulu ukuran data name nah untuk mendapatkannya kita bisa gunakan row name seperti ini oke kita jalankan n row name n sama dengan 3229 setelah kita tahu n nya kita buat data fakultas caranya kita inisialisasi dulu i sama dengan 1 kemudian kita masuk looping while i kurang dari sama dengan n jadi nanti dia akan memproses dari data yang pertama sampai data yang ke 322 29 ya 329 329 kita masukkan kondisionalnya disini jika kita pakai if nilai name nya nah name untuk data yang pertama ini kita pakai i ya terus kemudian kita masukkan karena kode fakultasnya ada di digit ketiga maka disini kita tulis 3 kemudian kalau nilainya adalah 1 kita isi sebentar isinya adalah fakultas fakultas sama dengan ada yang fakultas kita tambahkan untuk satu itu ilmu tarbiyah dan kekuruan kemudian else if kita kopas saja oke kalau 2 dia kita ganti dengan syariah humaniora yang tiga kita ganti dengan humaniora yang keempat kita isi dengan psikologi 5 kita isi dengan ekonomi yang benar kita isi dengan sains dan teknologi dan yang terakhir untuk yang 9 kita isi dengan kedokteran dan ilmu kesehatan selain itu nanti kita isi dengan fakultas fakultas tidak sesuai setelah setelah nif i sama dengan i plus 1 lalu kita tutup dengan n y oke ini sudah Nah kita coba eksekusi dari sini sampai sini Error fakultas unidentified sebentar oh ya kita belum membuat fakultas kosongan Jadi di sini kita buat kosongan dulu satu Fakultas kita buat kosongan ya Fakultas data kosong seperti ini kita jalankan Klik kanan translation jadi ada ini dulu baru kita bisa eksekusi ini Translation kita cek ada errornya enggak nah Oke masih proses sampai nanti di Sintek dan lain-lain ditunggu saja sampai hasilnya keluar Gak lama kita coba di skip dulu Oke biar cepat kita nggak usah menampilkan ini kita kasih titik koma nanti kita lihat hasil akhirnya saja Oke ini 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 dan layer ini kita coba jalankan Terima kasih Nah sudah maka data fakultas sudah jadi kita coba lihat hasilnya nah ini hasilnya Urutannya sebuah sesuai NIM tadi jadi seperti ini Oke demikian cara kita merubah dari NIM menjadi data fakultas Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih